Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sesuai judulnya, saya Raja Liandra Alvareta Dari 12 Ipa 1 akan menceritakan tentang Sejarah Bandung Lautan Api Jadi, waktu itu pada Maret tahun 1946 Dalam waktu 7 jam, sekitar 200 ribu Penduduk membakar rumah dan harta benda mereka Kemudian, mereka semua meninggalkan kota menuju pegunungan di selatan Jadi, setelah proklamasi itu Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia belum sepenuhnya merdeka Kemerdekaan itu hanya dicapai dengan sedikit demi sedikit Yaitu melalui perjuangan rakyat yang rela berkob Mengorbankan segalanya Jadi, supaya Tentara Republik Indonesia atau TRI Segera meninggalkan kota dan rakyat Kemudian melahirkanlah politik yang namanya bumi hangus Rakyat tidak rela apabila Kalau kota Bandung itu dimanfaatkan oleh musuh Mereka kemudian mengungsi ke arah selatan bersama para pejuang Keputusan untuk membumi hanguskan Bandung tersebut Diambil melalui musyawarah bajelis persatuan perjuangan periangan Atau MP3 Di hadapan seluruh kekuatan perjuangan pada tanggal 24 Maret tahun 1946 Jadi, waktu itu kolonel Ahana Sution memerintahkan rakyat untuk meninggalkan Bandung Pada hari itu juga rombongan besar penduduk Bandung Pergi mengungsi ke daerah selatan untuk meninggalkan sebuah kota Bandung sengaja dibakar oleh tentara Republik Indonesia dan juga rakyat Untuk bertujuan agar sekutu tidak bisa lagi menggunakan yang ada di sana Seluruh listrik waktu itu mati Dengan begitu, Inggris mulai menyerang Sehingga terjadilah sebuah pertempuran yang sangat sengit Pertempuran yang paling menegangkan Di mana terdapat pabrik mesin milik sekutu tentara Republik Indonesia Termasuk untuk menghancurkan gudang tersebut Untuk itu, diutuslah dua pemuda Yang bernama Muhammad Toha dan Ramdan Jadi, kedua pemuda itu berhasil untuk meledakan gudang tersebut Dengan granat tangan yang mereka punya Gudang besar itu akhirnya meledak dan terbakar di dalamnya Jadi, sejak pada saat itu kurang lebih Pada pukul 12 malam Bandung selatan sudah sepi atau kosong atas penduduk dan tentara Republik Indonesia Namun, api masih mampu membakar kotak John Bandung Berubah menjadi lautan api Pembumi hangusan tersebut adalah sebuah tindakan yang tepat Karena kekuatan dari TRI serta rakyat tidak akan sanggup melawan pihak musuh yang memiliki kekuatan yang lebih besar Kemudian, selanjutnya TRI bersama dengan rakyat Melakukan sebuah perlawanan secara geril dari luar kota Bandung Peristiwa Bandung Lautan Api tersebut muncul pertama kali dari seorang wartawan yang bernama Ajebas Taman Di mana ia menyaksikan sebuah pemenangan pembakaran Bandung dari bukit gunung letik di Garet Dari puncak yang melihat Bandung yang merah Dari Cicadas sampai dengan Cimindi Jadi, begitu saja cerita sejarah Bandung Lautan Api yang dapat saya sampaikan Jika ada kekurangan kata atau kesalahan kata Mohon dimaafkan Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton